Seperti inilah suasana pasar ikan air tawar di Jalan Raya Jember Rumajang, tepatnya di desa Jombang setiap sore di bulan Ramadan. Orang datang silih berganti bermaksud membeli ikan-ikan yang dijual beralas daun pisang ini. Pasar ikan ini merupakan pasar ikan yang khas di daerah ini, karena adanya cuma dadakan, ramai atau sekedar ada, bila banyak ikan rawa atau sungai berhasil ditangkap dan dijual di pasar ini. Para pengendara yang melintasi jalan ini tertarik belanja karena kesegaran ikannya dan harga yang relatif murah. Kalau yang ini masih segar, karena ini hasilnya tadi mungkin, bukan esan kalau ini. Mungkin kelebihannya di sini tuh Pak ya, masih segar ikannya Pak ya? Harganya ringan, ikannya masih segar, terus ini bukan ikan kolam, ikan rawa ini. Bedanya Pak dengan ikan rawa ini? Gurih ya, gurih. Gurih ya, rasanya lezat, lezat. Aneka ikan air tawar yang dijual di sini tergantung hasil tangkapan. Ada gurame, ikan nila, lele, jabut atau kutu, wader dan sejenisnya. Nah, di bulan suci Ramadan saat ini, para pedagang di pasar dadakan ikan air tawar ini terpaksa tidak lagi mengandalkan stok dari tangkapan langsung dari rawa-rawa atau sungai, melainkan dapat kiriman dari stok dari peternak ikan di desa itu. Karena permintaan dari pembeli cukup banyak, terutama untuk jenis ikan besar seperti patin, kurame, lele dumbo, gabut atau kutu. Warga belanja ikan saat sore hari sambil jalan-jalan menunggu buka puasa. Selasana itulah yang menyebabkan omset penjualan ikan air tawar di sini meningkat di kala bulan suci Ramadan. Bila hari biasa, omset penjualan ikan air tawar di sini satu jenis ikan maksimal 2 kg. Tapi, saat Ramadan, satu jenis ikan bisa mencapai 5 kg sehari. Kalau pembeli ini rame-nya Ramadan dengan hari-hari biasa bedanya apa? Hari-hari biasa sampai Ramadan lain. Kalau hari-hari biasa biasanya cuma berapa porang kepentuan hari-hari. Tapi kalau hari Ramadan mulai dari jam 10 sudah mulai rame. Jam 8? Jam 10 minimal sudah mulai rame. Sampai rame-nya puncaknya jam berapa? Puncaknya jam segini. Jam berapa ya? Ini sekitar jam 2, jam 3 ke atas. Nanti sampai jam 5. Belanja ikan di tempat ini, para pembeli tidak perlu membersihkan kotoran dari dalam perut ikan atau membuang sirip-sirip ikan yang membahayakan saat dikonsumsi. Pembeli tinggal bawa pulang ikan saja, cucih, lalu dibumbui dan bisa langsung digoreng. Para pedagang memberikan pelayanan ekstra dengan membersihkan ikan-ikan yang tidak terbeli. Dari Jombar, Yudis Adi Jombar 1 TV melaporkan.